Assalamualaikum wr. wb Yang kedua adalah golongan kesempatan kerja dibagi menjadi dua golongan kesempatan kerja permanen contohnya seperti PNS, TNI, Polri, dan sebagainya Yang kedua adalah golongan kesempatan kerja temporer contohnya seperti pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dalam jangka waktu tertentu Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk Yang kedua adalah tingkat upah atau gaji Yang ketiga adalah kondisi perekonomian suatu daerah Yang keempat adalah kualitas atau produktivitas sumber daya manusianya Yang keempat adalah strategi peningkatan kesempatan kerja Dilihat dari dua sisi Yang pertama dari sisi persediaan tenaga kerja Dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah mengendalikan jumlah penduduk dalam jangka panjang Yang kedua adalah mengendalikan angkatan kerja dalam jangka pendek Yang ketiga adalah melakukan pembangunan infrastruktur yang merata Yang kedua dilihat dari sisi kebutuhan tenaga kerja Dibagi menjadi tiga kebijakan Yang pertama adalah kebijakan makro Yang kedua adalah kebijakan regional Yang ketiga adalah kebijakan sektoral Yang terakhir adalah kesempatan kerja dan pendapatan nasional Kesempatan kerja yang luas dapat memaksimalkan para pekerja dan meningkatkan pendapatan nasional Apabila tenaga kerja sebagian besar atau semua dapat tertampung di lapangan kerja Maka hasil produksi baik barang ataupun jasa akan meningkat Dan tentunya pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan bertambah Pendapatan yang diterima masyarakat yang meningkat akan meningkatkan pendapatan nasional Jadi semakin besar kesempatan kerja Maka akan semakin besar juga pendapatan nasional dari suatu negara Sekian pemaparan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh